Karena yang saya semarai dicomong, di hari ini juga kita adalah yang mempunyai NKRP. Makanya dengan semangat takbir, dengan semangat merdeka, itu sebenarnya kita. Yang membuat negeri ini merdeka, itu panjangnya-panjangnya. Yang membuat negeri ini merdeka adalah ulama-ulama. Negara ini berdiri dengan semangat takbir, bukan dari semangat orang lainnya. Ini penting sekali, mengapa jangan sampai takbir dan merdeka itu dimiliki orang yang muslim. Karena itu milik kita, karena itu suruh dan dari semua pakawan ke muslim. Mungkin dapat mengirakan saya itu masuk ke turunan Patimura. Saya memang waktu menjadi komandan lapangan waktu kasus Cipongan, Ada pertanyaan yang membuat saya memiliki. Dari wartawan CNN, kemudian wartawan Metro TV, yang satu wartawan Pompas. Saya dikejar pertanyaannya, lucu lah. Ya saya kayak mau mau wawancara gitu ya, kayak Pak wartawan. Dan pertanyaannya, apa asli mana? Eh dia, apa asli mana? Pro keren, Pak. Kita jawab, Pak. Berjaya sama di sini. Bukan, Pak. Saya pasti, Pak Gira Putara. Dia, dia itu malah, anu, percaya. Ya sudah. Makanya, saya kalau itu mau patuh, suruh buat dasar itu, Teruangnya abon, Pak. Ya, Alhamdulillah, Pak. Karena ketentangan saya itu menurut saya lebih wantik. Kemudian, NKR itu merupakan contoh padam yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena yang jelas, NKR ini adalah milik kita. Dan yang memperdekakan adalah umat Islam. Faktan. Kristina Marta Tiyahulu, itu muslim. Jadi, manjirkan ke Maluku. Jangan katakan Patimura, Kristina Tiyahulu, itu Kristen. Jangan katakan. Karena mereka tahu lagi bahwasannya, Kristina Marta Tiyahulu, Patimura, adalah muslim. Nah, umat muslim, jelas, dia anehnya menjajah. Jadi, Kristina Tiyahulu. Saya sudah ketemu teman-teman, Pak Gudi, Padang, sama Mas Nia. Saya ketemu teman-teman, menggambah dia dari Maluku. Saya tanyakan, betul, Kristina Marta Tiyahulu, dan Patimura, muslim. Kemudian yang kedua, tugas bukan yang ditampak, Pertahankan dalam perkasa. Perkasa itu tidak bisa lepas dari kita. Bahwasannya perkasa adalah, bahasanya, Pak Sukit, Ibu, Ilhamer. Pertahankan kalimat syahadat. Itu tugas utama kita. Sebelum kita masuk pada tataran kepada Pak Ahmad Diyah, tugas kita adalah perkasa. Pertahanan kalimat syahadat. Di bawahnya ada, itu namanya tamen riset, dengan warna merah putih. Saya ingin dulu sampai sekarang, dan nanti, Kokam adalah pasukan Bila Negara. Kita sudah kirim, ada satu pasukan Bila Negara yang ingin di Rindang 4, setelah kita kirim. Bahwasannya kita juga nanti, salah satu yang dipercaya dari Mabes TNI untuk pasukan, khusus Bila Negara adalah Kukam. Kukam itu tidak kepada Bila Negara, Leng Kukam itu tidak kepada Bila Negara, tapi kita langsung ke Diyah Jakarta. Jadi kita orang Diyah Jakarta. Kukam itu termasuk yang paling dipercaya. Selama ini, dari Mba Es, dari Mba Es dan masukkan Candi, itu sudah lama di Diyah kita. Mba Es dan masukkan Candi, bukan Diyah kita saja. Diyah itu juga. di sini juga di sini. Jadi semua di sini kita, masuk kita. Dan akhirnya, dari Masukan Candi dan Pes, kepercayaan ada pada Kukam. Karena Kukam adalah satu pemandu. Mengapa di sini dijelaskan? Ini tidak kencan sama pembuatnya lagi. Mengapa ini gambar ini? Kukam satu pemandu. Saya tidak ingin dalam pemandu Kukam di Jawa Tengah. Ada dua pemandu. Kukam satu pemandu. Tapi pemandu yang kita ambil, yang saya ambil, adalah pemandu yang kita akan bersama pemandu. Kita punya tujuh divisi pemandu. Dan itu seharusnya kita berkomunikasi, sebaiknya bagaimana, kemudian kita akan mencipta suatu kebijakan, dan itu pemandu dari Kukam Jawa Tengah. Di sini dalam cara saya ada kami ini, bahwasannya Kukam sebagai pasukan bela negara, yang tercermin dalam nama prisi perkasa. Dan di situ ada seperti itu, kalau sudah seperti itu pasukan berbohongan. Dan ada bayonet seperti itu, berarti kita sudah siap. Selalu siap sedia. Selalu bergembira. Nah inilah, bahwasannya Kukam tetap perkasa. Dan di sini merupakan suatu agenda di Solo, bahwasannya Kukam tidak bisa berdiri sendiri. Kukam secara struktural adalah di bawah pengguna Muhammadiyah, yang runtabilnya adalah maun paling marah di Muhammadiyah. Maka maun kematikan, gantinya Muhammadiyah. Jadi di sini, kami berada banyak di Solo, kita efektifkan dan efisienkan gambar-gambar yang ada di sini. Kami mohon masuk itu di setahun jawab terhadap gambar yang di sini. Gambar yang pertama adalah BPHU MS. Jadi mau tidak mau, Universitas Muhammadiyah Surakata, walaupun di sekolah-sekolah. Jadi BPHU MS, sehingga mungkin Kaplan siapkan anggota Kukam. Memang, menjadi anggota Kukam itu bukan suatu hal yang di Surakata sebulan. Tapi beda di belakang. Kukam itu bukan hanya suatu pergerakan. Tanya-tanya Sionok, Kukam adalah sebuah cita-cita. Iya. Waktu Kak Sionok datang ke temannya Sionok, anak-anak itu ngurupoh, di Teko-I. Kenapa semuanya jadi kulisi? Anak-anak tidak mau jadi kulisi. Ini bukan omong kosong ya Pak? Siapa yang jadi blokter? Iya. Terus, mau jadi apa? Kukam. Hidung. Sekarang, Hidung. Sekarang, Sekarang, Hidung. Sekarang, ند pagar Sionok ya Perbabit. Hidung. Hidung Treaty. Karena amal makhluk dan bunga adalah satu kesatuan utuh. Apabila kita ingin menjadi orang yang kumul-kuhrikul, orang yang beruntung dan berbahagia, pegangnya adalah sebuah amal makhluk dan bunga. Secara kasar mata, orang berpikir bahwasannya selama ini Muhammadiyah itu beruntung-berkawamah biasanya. Biasanya adidas menazismu, singkannya duit-duit itu, lu senangat, kakudus. Lu seolah, Pak. Kebetulan saya di pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten bagian Tegro Koso, Pak. Tahun kemarin di bagian, bukan Pak, bagian itu apa namanya, Singkongsoni, 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 di PDM Klaten, ya tidak apa-apalah. Tidak tahu nilai duit, laku di program. Nah ini, saya ingin mengatakan bahwasannya, membentuk kampis lorong bisa dipenuhi dari BMS. Ini kita di jawab karena mensubat di UMP. Universitas Muhammadiyah Klokerto dibentuk UM, unit kesikian kegiatan mahasiswa. Kita berharapannya kepada bapak-bapaknya BMS, maenlah ganti dengan OKM. Kalau kita ingin aset mengamati dia, jingkong dan OKM semua. Tuhan untuk Kekaman itu penting. Jadi, sama, di Sulawesi kemarin Mas Daniel, saya malam satu kemarin semalam di Kekuarjo, di Brokoli itu, bahwasannya beliau bantuk kaum, kegiatan mahasiswa di Universitas Kurontalo. Ah, Kurontalo, bisa kan. Mengapa UNLS tidak bisa? Kita, kalau memang tidak bisa, masuk kecil, untuk penjeningan. Itu pernah pandangan sama. Terima kasih.